selamat menikmati kebetulan kali ini saya gunakan alarm MP Smart Key yang mau dipasang nanti saya akan coba jelaskan urutan kabel-kabelnya jadi bagi temen-temen yang luar kota bisa transaksi di Tokopedia Shopee atau Bukalapak ya nanti untuk cara pasang ada di kabel-kabel juga sudah saya kasih keterangan buat kemana jalurnya masing-masing nantinya yang mau dipasang ya dan untuk pemasangan seperti ini bisa semua tipe alarm ya di nanti semua tipe alarm pada dasarnya pemasangannya sama nanti ada beberapa tambahan dari saya contohnya dari relay kemudian dari relay ini dia buat anti loncat tujuannya saat kita perintah starter dari remote kondisi ini masuk gigi satu atau dua atau yang lainnya hanya mengontakan kunci kontak saja tanpa menghidupkan mesinnya jadi saat starter via remote dia hanya kondisi gigi netral atau netral ya masuk gigi netral baru dia bisa hidup mesinnya baik saya mulai dari cover sebelah kiri untuk fixen air untuk pemasangan yang perlu kita lepas untuk pertama jok kemudian cover belakang kanan kiri kita lepas kemudian bagi teman-teman yang untuk pemasangannya merasa susah atau sulit untuk menjangkau kabel ini ya teman-teman bisa buka ini cover depannya kalau saya bisa seperti ini saja ini saya tarik dari kolong nih nah ini ada socket nanti dilepas keluar ke sini karena ini kabelnya sudah saya bikin socket ya nanti ada beberapa yang sambung manual tapi nanti saya demokan kabel mana yang harus dipasang baik ini saya kasih keterangan itu untuk sweet netral dan pulser nanti dia di sini nanti kabelnya ketemu seperti ini ya nah ini kabel sweet netral ada hijau telur asin kemudian untuk kabel pulsernya nanti nah kabel pink dan putih jadi untuk kabel pulser ini dia ada tiga pin dari tiga pin ini hanya dua kabel nanti pasangannya ini tuh saya kasih keterangan pulser oke ini sudah sebelah kiri nanti untuk lepas-lepas ininya nanti teman-teman bisa buka baut atas dan di bawah nanti ada clip-an kalau sudah tinggal tarik saja sebelumnya harus dibuka dulu baut yang di sini nah baut di sini harus dibuka dulu baik saya lanjutkan ke jalur sen nanti ada di belakang dia ada di belakang seperti ini kita buka nanti ada pembungkus warna hitam seperti ini kita buka nanti setelah kita buka ada kabel hijau tua sama coklat tua nah ini ini tolong diperhatikan untuk coklat tua dan hitam ini hampir sama warnanya apalagi saat pekerjaan malam hari ya jadi harus benar-benar teliti karena input sen ini positif ya output dari alarm itu positif makanya kalau salah sambung ya kalau masih beruntung masih hidup tapi kalau nggak beruntung jalur sennya nanti ada yang nggak bisa konek lagi jadi seperti itu baik nanti dari sini ada kabel hijau tua nah ini hijau tua ya nanti dari saya sudah ada sekun tinggal colok saja jadi nggak khawatir saat pemasangan kebalik ini dari saya sudah saya kasih keterangan baik ini hijau tua coklat tua seperti ini ini warna coklat tuanya ya ini sama hitam hampir sama hampir sama sama warna hitam ini makanya kalau ragu bisa tes pakai tes pen yang 12 volt DC teman-teman bisa tes atau diurutan kabelnya ya seperti itu baik ini untuk jalur sen nanti ada yang ke seterum langsung 12 volt nah ini aki plus yang merah seperti biasa simbol dari kabel merah itu positif nah ini kemudian hitam ke ground atau ke aki masa juga bisa keakimin nanti untuk peletakan modul teman-teman bisa taruh di sini ya taruh di sini nanti dikit pakai kabel tis insulok atau tali serup yang terakhir nanti ada di sebelah kanan dia adanya persis di sini nanti kita buka seperti biasa untuk bongkar covernya kita harus buka baut dulu di sini ya buka baut kemudian ada klipan di bawah satu biji nah sebelumnya kita bongkar dulu cover belakangnya setelah kita lepas semua kita bisa tarik nah ini setelah tarik nanti kita ngintip-ngintip di sini ada soket buat stater nih nah ini ada soket stater tuh nanti pokoknya dia di sini nah ini soketnya cirinya ada kabel merah garis putih dan biru garis putih jadi ini buat soket stater nah ini kabel alarm dari saya ini tinggal colok saja yang perlu kita perhatikan adalah saat memasang sekun ini atau soket ini dari alarm ke kabel bodi sepeda motor kita perhatikan sekun yang di dalam soket ya karena saat kita pasang kemudian dia bengkok atau tidak pas atau tidak lurus maka ini susah pemasangannya nah harus pas seperti itu jadi saat kita masukkan ini keras kita perhatikan lagi sekun yang di dalam rumah soketnya kalau bengkok ya tinggal diluruskan dipaskan saja nah oke itu teman-teman semua jadi nanti semuanya ada 7 kabel ya yang harus kita pasang sebelah kiri ada di tengah ada di belakang 2 kabel dan sebelah kanan itu 2 kabel dalam 1 soket seperti ini ini saya kasih keterangan juga soket stater untuk pemasangan bisa dipanggil wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka Kuningan dan untuk wilayah Jabodetabek juga bisa luar kota bisa transaksi di Tokopedia, Sopi, atau Bukalapak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih